Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi para aktivis Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia Jika kalian adalah seorang ketua dalam sebuah organisasi Tentunya kalian punya keinginan Agar bagaimana bisa menjadi ketua organisasi yang berkualitas Tapi bagaimana sih cara agar kita menjadi seorang ketua organisasi Yang memiliki kualitas yang baik khususnya dalam memimpin organisasi Nah pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi Cara agar kita mampu menjadi ketua organisasi yang berkualitas Cara yang pertama yang harus kamu lakukan adalah Mampu menjadi role model yang baik Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi ketua akan lebih dipandang Dari tindak tanduk atau perilaku dan kepribadiannya Tanpa banyak bicara pun Seorang ketua pasti akan dilihat bagaimana sikap dan perilakunya Dan bagaimana cara dia memimpin Karena seorang ketua tidak hanya akan didengar ucapannya Tapi seorang ketua juga akan dilihat apa yang dia lakukan Dia mampu menjadi contoh yang baik buat orang lain Dia mampu menjadi pribadi yang bisa ditiru oleh orang lain Dan dia mampu memberikan teladan yang baik bagi para anggotanya Dan tentunya seorang ketua harus memiliki wibawa di depan para anggota Ataupun di luar organisasi ya teman-teman Jadi yang pertama harus dimiliki oleh seorang ketua dalam sebuah organisasi adalah Menjadi contoh yang baik untuk seluruh anggota yang ada di organisasi kalian Karena sekali lagi yang akan lebih ditiru bukan hanya dari perkataan Tapi mereka akan cenderung lebih melihat apa yang kita lakukan Dan bagaimana sikap serta kepribadian seorang ketua Lalu cara yang berikutnya adalah Seorang ketua organisasi harus belajar untuk bisa memberikan solusi kepada orang lain Jadi seorang ketua selain mampu memecahkan masalah dalam organisasinya Seorang ketua juga dituntut memiliki kedewasaan lebih dibandingkan orang lain Kedewasaan ini bukan hanya kaitannya dengan usia Tapi adalah salah satunya bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi dalam organisasi tersebut Bisa jadi itu adalah masalah organisasi atau masalah internal Dan bisa jadi itu adalah masalah pribadi dari masing-masing pengurusnya Jadi seorang ketua harus memiliki kedewasaan Salah satunya adalah mampu memberikan solusi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Bukan justru seorang ketua malah semakin memperlumit keadaan ketika ada masalah yang terjadi Baik di dalam organisasi atau pada internal pengurusnya Selanjutnya, bagi kamu seorang ketua harus mampu memberikan motivasi kepada orang lain Kenapa? Karena seorang ketua harusnya mampu memberikan energi-energi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita Karena jalan atau tidaknya seorang organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakter seorang ketuanya Jadi kalau ketuanya memiliki optimisme yang kuat, pasti dalam organisasi tersebut akan berjalan dengan baik Tapi kalau ketuanya tidak memiliki motivasi positif, tentunya akan banyak rintangan yang terjadi dalam organisasi tersebut Jadi sekali lagi, kalau kamu seorang ketua, maka berajarlah untuk selalu berpikir positif Sehingga kamu mampu memberikan dorongan-dorongan positif kepada orang lain yang ada di sekitar kita Sehingga kita akan bisa memberikan apresiasi positif kepada mereka yang sudah berjuang di organisasi Langkah selanjutnya, seorang ketua yang baik itu adalah dia yang mampu mengajak anggotanya untuk berkembang Terkadang sering kita lihat seorang ketua dia hanya maju sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekitar kita Jadi seorang ketua yang berkualitas adalah dia yang mampu mengajak orang-orang di sekitar kita Atau pengurus organisasi untuk bisa berkembang bersama Jadi bedakan antara ketua atau pemimpin dengan bos Kalau ketua itu mengajak bagaimana kita bersama-sama memanjukan organisasi Dan bagaimana kita bersama-sama mencari pengalaman untuk kebaikan kita di masa depan Tapi kalau bos, itu kan menyuruh Jadi sekali lagi, belajarlah untuk mengajak orang lain ikut berkembang selama dia berada di organisasi Bukan justru kamu sebagai ketua hanya memikirkan bagaimana kamu berkembang Tapi organisasi dan anggotamu tidak berkembang atau diam di tempat Selanjutnya, seorang ketua yang baik adalah terbuka kepada banyak orang Khususnya orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut Karena ketika ada sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi Ini bukan menjadi urusan pribadi seorang ketua ya Sering kita jumpai seorang ketua yang sering menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri Ya, kalau itu sesuatu yang tidak baik, mungkin karena tujuannya untuk tidak membagikan sesuatu yang tidak baik kepada pengurusnya Tapi, kalau itu sesuatu yang baik, jangan sampai disimbang sendiri Jadi, ketika kamu ingin menjadi seorang ketua yang berkualitas Belajarlah untuk terbuka kepada setiap orang yang ada di organisasi khususnya Apa yang terjadi dalam organisasi tersebut Sehingga nantinya, ketika terjadi permasalahan ataupun terjadi sesuatu Ini akan menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kita bersama-sama Karena nantinya, ketika seorang ketua bertindak Ada atau tidak resiko yang terjadi Ini menjadi tanggung jawab bersama Bukan menjadi tanggung jawab seorang ketua saja Langkah selanjutnya Seorang ketua harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan banyak orang Ini menjadi penunjang dalam sebuah organisasi Karena salah satu faktor yang menghambat dalam perjalanan organisasi adalah kurangnya komunikasi Banyak terjadi miskomunikasi Ini bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya program-program yang telah disusun Selain komunikasi di internal Ketua juga harus mampu membuka relasi dengan banyak orang di luar organisasi Ini bisa menjadi salah satu faktor berkembangnya organisasi Karena sekali lagi, organisasi itu memiliki progres Bagaimana organisasinya akan berkembang Yaitu salah satunya dengan membuka relasi atau komunikasi dengan banyak orang Dan cara yang terakhir yang biasanya paling sulit dilakukan oleh seorang ketua adalah Berani mengakui kesalahan Memang seorang ketua itu harusnya bisa menjadi contoh Tapi bukan berarti Apa yang dilakukan seorang ketua semuanya benar Tentunya ada kekurangan yang harus diluruskan oleh para anggotanya Disinilah kekuatan terbaik seorang ketua Jika dia mampu mengakui kesalahan yang telah dia lakukan Baik di organisasi ataupun kepada individu di organisasi tersebut Jadi sebagai ketua yang baik Selain bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain Selain bisa memberikan motivasi Mampu bersikap dewasa dan mampu memecahkan masalah Serta mampu terbuka kepada banyak orang Seorang ketua harus berani mengakui kesalahan Jika dia memang melakukan kesalahan Baik di organisasi ataupun kepada individu yang ada di organisasi tersebut Baik, itulah tadi beberapa cara Agar kita mampu menjadi seorang ketua organisasi yang baik Selamat mencoba Dan semoga kita bisa menjadi seorang ketua yang berkualitas Untuk organisasi yang sedang kita jalani Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa share ke teman-temanmu ya Biar semakin banyak yang belajar dari video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Tetaplah optimis dan selalu berpikir positif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh